Intro Apa ya? I made friends with them. Saya berteman dengan mereka semua. Wah ternyata Bu Bos di sana jadi banyak temen ya Bu ya. Punya kenalan baru di sana. Ya Alhamdulillah. Tapi Bu waktu saya dulu di penjara. Kok kayaknya saya menderita banget. Saya pikir kamu jadi kepala itu. Gak boleh. Tapi saya jagain Andin Bu. Iya. Tapi Allah tuh banyak banget ya Bu ya. Pelan. Baru saya omongin pelan-pelan. Kenapa sih? Putus. Sini sini. Mas putus. Itu baru loh. Jangan usah dipakai. Terus gimana? Terus masa aku nyekel? Kamu gendong. Saya bawa sendal aku di mobil. Ya. Sendal kamu? Bukan. Iya sendal saya. Pakai itu dulu ya. Udah. Sebentar. Tunggu sini. Tunggu mana-mana. Ya. Kok perasaan aku nggak enak ya? Saturasi jadi 89, tekanan darah 85 per 60. Saya harus kasih tau dokter. Saya harus kasih tau dokter. Kode Biro ICU. Kode Biro ICU. ICU? Ganjanya Irvan mah. Cepet kita kesana ya Pak. Ayo 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 ayo. Ayo ayo ayo. Sus 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 sus. Saya mau nanya itu pasien yang di ICU itu pasien siapa ya? Soalnya keluarga saya ada di ICU juga. Ya saya denger namanya Pak Irvan Bu. Permis ya Bu. Kode Biro ICU. Kode Biro ICU. Kode Biro ICU. Kode Biro ICU. Ganjanya Irvan mah. Cepet kita kesana ya Pak. Ayo 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 ayo. Sus sus sus. Saya mau nanya itu pasien yang di ICU itu pasien siapa ya? Soalnya keluarga saya ada di ICU juga. Iya saya denger namanya Pak Irvan Bu. Permis ya Bu. Ayo apa Mirvan? Ganjanya telepon. I'm fine. Yandine kenapa? Mas. Mas. Kenapa kamu? Kok suaranya gitu? Perutnya sakit. Enggak 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 mas. Mas tadi ya tadi aku denger kayaknya di ruang ICU ada masalah mas. Katanya itu pasiennya namanya Om Mirvan. Mas kamu cepetan ke sini dong kita harus cek kesana mas. Yaudah yaudah kamu tunggu disitu saya kesana ya. Iya iya. Papa? Papa? Papa kenapa? Keluarga Pak Irvan? Iya saya saya. Kenapa ditutup gini? Kenapa? Kondisi Pak Irvan memburuk. Tekanan darah dan saturasi oksigennya terus menurun. Kami akan melakukan pemasangan ventilator. Yes. Yes. Yes kita tuh harus berdoa ya. Yes. Tolong usahakan yang terbaik buat Pak Irvan ya. Baik. Kami akan melakukan semampu kami. Permisi. Tolong. Tolong suster tolong. Papa. Mama. Pertahan. 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 Lihat. Teman-teman kamu udah masuk. Oma makasih ya. Dan antarin aku. Oh my pleasure sayang. Yaudah aku masuk ya. Heaven ya. Oma. Cus. Oma Mira aku masuk kelas dulu ya. See ya. Dadah saling mama dulu. Bye. Dadah. Masuk dadah. Masuk dadah. Masuk dadah. Masuk dadah. Bye. Bye bye. Bye bye. Dadah. Masuk. Masuk. Oh pinter. Lubas. Yuk. Aduh. Mampu. Lubas. Kalian juga saya sama tempat ini. Saya bersyukur. Finally. Kembali ke kehidupan normal saya. Hahaha. Iya bu boss. Kita semua tuh udah kangen banget sama bu boss. Bu. Maaf ya bu ya. Saya mau tanya bu. Waktu bu boss di kantor polisi kemarin. Hahaha. Iya. Bu boss ngerasa sedih gak sih bu? Gimana ya Mir. Ini juga sebuah pengalaman yang boleh dibilang sangat luar biasa bagi saya. Saya gak pernah mikirkan masuk penjara atau jadi tahanan di kepolisian. Dan I was never expected this before. Tapi ternyata setelah saya jalani. It wasn't that bad. Gak buruk-buruk banget kok. Karena ternyata saya banyak ketemu orang-orang baik disana dah. Ya kak. Butuh bantuan saya. Butuh bantuan? Maksudnya bantuan gimana bu? Jadi gini. Ya emang ini gak sempat aja sih ya. Mungkin Allah udah mengatur ini semua buat saya. Jadi waktu disana saya ketemu ada tahanan lain yang lagi sakit. Terus saya bikin kan ramuan. Ramuan itu yang biasa kita bikin itu sama Kiki juga. Terus saya bikin ramuan untuk dia. Eh ternyata sembuh. Terus kemudian ada polisi juga. Lagi gak enak badan. Saya kasih ramuan itu. Ternyata membaik juga. Terus dia kasih istrinya. Ternyata istrinya juga cocok. Jadi ya boleh dibilang saya matuh. Para polisi udah CS lah. Terus juga ada satu PU. Namanya Joko. Dia tuh kan lagi kuliah ya. Mau ambil tufel. Ini tajaran saya bahasa Inggris. Bahasa Inggris? Iya. Ini main pinter loh dia loh ternyata. Wow. Jadi boleh dibilang ya apa ya. I made friends with them. Saya berteman dengan mereka semua itu. Wah ternyata Bu Bos di sana jadi banyak temen ya Bu ya. Punya kenalan baru di sana. Ya Alhamdulillah. Tapi Bu waktu saya dulu di penjara. Iya. Kok kayaknya saya menderita banget. Masa. Saya pikir kamu jadi kepala itu. Oh. Gak banget. Tapi saya jagain Andin Bu. Iya. Eh tapi Allah tuh baik banget ya Bu ya. Ternyata ibu happy di sana. Dan ibu banyak bantu orang di sana. Ya soalnya ibu kan orang yang baik juga Bu. Bisa aja kamu masa sih. Ya Alhamdulillah lah. Ya saya jadi kangen sama mereka semua. Bukan kangen di penjara ya. Tapi kangen sama orang-orang di sana. Karena mereka baik-baik semua. Iya Bu. Eh saya juga kangen sama ibu. Itu Bu. Pak Riza senyum. Hehehehehehehehehehe. Pak Riza kan susah banget gue disuruh senyum Bu. Tuh. Riza kenapa? Santai aja. Senyum tuh gak dilarang kok. Oh Riza denger pak. Bu bos kalau suruh senyum senyum aja. Ngapain sih pake ditahan-tahan. Riza saya bisa minta tolong? Kamu bisa senyum buat Myrna. Oh ya noda aja. Mas cepet tanung mas. Iya iya iya. Pakain dulu ya sini ya. Mas Sayu. Iya iya. Ya, sebentar. Ayo. Pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan. Lagi amil, ayo. Ma, kondisi Om Irfan memburuk. Tolong bantu doa ya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kenapa Bu? Bu, kenapa Bu? Kondisi Irfan Om Yadin memburu. Astagfirullahaladzim. Bantu doa ya. Iya Bu. Riza. Teguh. Tentu doa ya. Keadaan Irfan semakin buruk. Baik. Teguh. 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 Teguh.